menguasai teknik last hit nah kalau kita menjadi seorang carry di mid laner kalian harus menguasai teknik last hit karena memang last hit itu tentu akan memberikan gold lebih banyak jadi jika kalian berhasil last hit setiap wave minion ataupun monster ya kalian akan memiliki banyak gold dan juga mengumpulkan gold itu lebih banyak makanya dalam hal ini kalian memang harus benar-benar berlatih supaya hampir seluruh minion yang datang kita berhasil mendapatkan last hit tersebut roaming ke lane lain nah memang yang namanya roaming ini banyak banget yang bisa kita lakukan nih salah satunya adalah untuk mendapatkan gold dari minion wave di lane lain nah kalau kalian jadi seorang carry maka sebaiknya kalian roaming ke lane lain seperti ke atas atau ke bawah untuk membersihkan minion ataupun mencuri monster di area jungle musuh dan syukur-syukur kalian bisa melakukan ganking itu kan lumayan selain mendapatkan gold dari minion kalian juga kemungkinan besar bisa mendapatkan kill atau paling tidak membantu lane lain yang sedang terdesak oleh lawan nah jadi roaming ke lane lain untuk membantu ganking juga memberikan gold yang cukup besar jika kalian berhasil mendapatkan kill setelah roaming jadi jangan lupa ya untuk melakukan roaming ke lane lain setelah memberikan minion di lane sendiri selamat menikmati incar core musuh dan ini sangat-sangat penting ketika terjadi artifact ya jadi pada saat war sebisa mungkin targetan hero-hero yang paling berbahaya terlebih dahulu jangan gunakan semua skill untuk mengincar tank ataupun hero fighter lawan apalagi pada saat mid game ataupun late game hero-hero semacam marksman ataupun assassin itu kan rata-rata itemnya udah jadi semua makanya yang patut dijadikan fokus utama terlebih dahulu adalah hero-hero core musuh dan ketika sudah mendekati late game ini arahkan tim untuk berhati-hati karena satu kesalahan aja bisa membuat musuh comeback Tartal dan kebanyakan dari pemain Mobile Legends itu gak paham apa manfaat dari Tartal padahal memang Tartal ini sangat berguna di early game karena ketika kalian berhasil membunuh Tartal maka otomatis semua teman kalian akan mendapatkan gold yang besar serta EXP tambahan jadi pastikan kalian sebagai seorang mid laner juga wajib untuk mengingat bahwa Tartal itu penting untuk kita ambil selalu ikut team fight nah ini ya penting banget untuk seorang carry di mid laner jadi kalau ada team fight atau war ya ada baiknya kalian harus ikut kalau bisa kesampingkan dulu farmingnya karena kill atau assist yang didapatkan akan memberikan gold dalam jumlah yang cukup besar apalagi jika kalian berhasil menghabisi semua musuh sekaligus jadi ingat ya salah satu peran seorang mid laner adalah mengutamakan membantu team fight dibandingkan cuma farming untuk memperkaya diri sendiri karena fungsi kalian kan sebagai carry ya atau pemberi damage terbesar jadi alangkah sia-sianya kalau damage yang kalian punya itu gak digunakan semaksimal mungkin untuk peperangan pokoknya jika ada team fight yang terjadi sebaiknya kalian segera membantu untuk mendapatkan assist ataupun kill rotasi bagi mereka yang gak paham ya dengan rotasi permainan kebanyakan dari mereka setelah membersihkan minion mereka biasanya mengambil buff dan setelah itu mereka tidak mengambil gold buff atau kelomang nah ini salah satu kesalahan fatal yang banyak dilakukan oleh para pemain karena di awal permainan fungsi dari gold buff itu setara dengan kalian membersihkan minion dua kali dan perlu kalian ingat ketika kita melakukan rotasi ya pilih target atau serang target yang gampang untuk kalian kill terlebih dahulu dan biasanya hero-hero semacam ini akan membahayakan ketika sudah masuk late game contoh kayak maxman ataupun assassin fokus untuk mengambil objektif nah yang namanya main moba itu apa sih yang dicari tidak lain dan tidak bukan adalah menghancurkan base lawan nah itulah yang namanya kita bermain objektif namun tentu tidak semudah itu ya untuk menyerang base lawan kita harus bisa menghancurkan beberapa tower terlebih dahulu dan menghancurkan tower akan memberikan gold dalam jumlah yang juga besar ya dan ini hampir setara dengan kita mendapatkan kill lawan jadi jangan sia-siakan kalau ada kesempatan kita untuk menghancurkan tower dan perlu kalian ingat juga ya yang namanya kita bermain objektif itu gak hanya tower tapi juga kita bisa membunuh turtle atau lord untuk mendapatkan gold dan juga EXP tambahan farming di jungle dan untuk poin ini tentu sebagian besar dari kalian juga pasti melakukannya ya jadi namanya farming di jungle itu tidak hanya memberikan EXP yang cukup besar tetapi juga akan memberikan gold dalam jumlah banyak jadi nanti setelah kalian berhasil melakukan clear minion kalian bisa membunuh beberapa creep jungle terlebih dahulu sebelum kembali ke lane daripada nganggur cuma diem aja nungguin wave minion sangat disarankan untuk mengambil monster jungle dan kalau ada kesempatan kalian juga bisa mencuri monster jungle milik lawan untuk memperkaya diri sendiri dan tentu akan membuat musuh sedikit terhambat naik level nah itu tadi ya beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kalian menjadi hero carry di mid laner silahkan kalau kalian ada pendapat lain ataupun sanggahan mengenai apa yang saya sampaikan ini jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya